Horas salam kasih di dalam Kristus Yesus Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Tertulis pada Masmur 29 ayat 11 Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Keseluruhan ayat dalam pasal ini berperikop Kebesaran Allah dalam badai Suatu Masmur yang ditulis oleh Raja Daud Di dalam bentuk doa dan pujian Raja Daud begitu peduli kepada setiap umat Tuhan Sehingga di dalam pujian dan doanya Dia menyampaikan permintaannya agar Tuhan Kiranya memberikan kekuatan dan memberikan Kesejahteraan bagi umat Tuhan Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Sadarkah kita ketika kita mengalami suatu Pergumulan atau masalah Kita menghabiskan waktu untuk bergumul Berpikir keras dan mengabaikan Ada satu pihak yang pastinya akan selalu memberikan kekuatan kepada kita Yaitu Tuhan Kita terlalu fokus terhadap masalah-masalah kita Sehingga kita tidak melihat bahwa karya Tuhan Sudah terjadi dalam sepanjang kehidupan kita Itulah yang menjadi pembeda antara Raja Daud dengan kita semuanya Daud benar-benar memberikan Menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Karena dia tahu bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan Maka sampailah pesan itu kepada kita pada saat ini Mari Lebih mempercayakan diri kita Kehidupan kita Kedalam tangan Kedalam karya Tuhan Sehingga setiap pergumulan Kita lalui Kita lewati Karena kita telah diberi kekuatan kepada Tuhan Sadarkah kita terkadang masalah bukanlah Yang menghancurkan kita Tetapi respon kita Dan cara kita menanggapi masalah itu Itulah yang biasanya menghancurkan kita Masalah dihadirkan dalam kehidupan kita Agar kita semakin mengalami proses pendewasan iman Dan lebih dekat kepada Tuhan Maka cara kita untuk merespon setiap masalah Menentukan bagaimana kita keluar sebagai pemenang Bagaimana kita keluar sebagai orang Yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan Percayakan Bahwa segala sesuatu bisa kita lewati Dengan meminta kepada Tuhan Di dalam pujian dan doa kita Kekuatan dan kesabaran Mari menjadi seperti daun Yang senantiasa Mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!